Konflik lahan adat Sibayal Locih yang dirampas melalui selembar sertifikat hak guna usaha oleh PTPN2 mulai berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Apalagi eksekusi diam-diam terus dilakukan oleh pihak perusahaan perkebunan negara itu tanpa ada pemberitahuan kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang menggantungkan hidup mereka pada hasil ladang di lahan tersebut kini terpuruk dan mulai kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesulitan ekonomi memaksa masyarakat menanam kembali ladang yang telah dieksekusi oleh PTPN2. Mereka kesal pihak perusahaan melakukan pembiaran setelah ladang dieksekusi dan diratakan dengan tanah. Ketika PTPN2 melakukan tindakan pembersih lahan ini maka mayoritas masyarakat tidak bisa lagi bekerja. Artinya masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup Menteri Pertanian tidak bisa lagi melakukan aktivitas apapun. Makanya kalau saya bilang ini adalah sebuah upaya pembentukan kelompok kemiskinan yang baru. Kini masyarakat adat Sibayak Locih menunggu kebijakan dari pemerintah setempat untuk turun tangan menyelesaikan sengketa dengan pihak PTPN2. Campur tangan pemerintah dibutuhkan agar permasalahan sertifikat hak guna usaha yang diklaim PTPN2 dan hak ulayat masyarakat adat Sibayak Locih dapat segera diselesaikan. Nah disini keberanian harusnya ya, keberanian dari pemerintah daerah untuk mengutamakan kepentingan rakyat gitu loh. Jadi jangan karena ada kepentingan untuk buat perumahan, akhirnya pemilik hak sah tanah tersebut, karena dia kan kalau surat-menyurat agak sulit gitu. Kita ketahui karena namanya masyarakat pada saat itu, apalagi kita tahu dari revolusi sosial pada masa tahun hari pada kemerdekaan, itu banyak yang namanya raja-raja pemilik tanah itu pada lari semua juga gitu. Tapi kan sebagai masyarakat adat mereka masih punya hak dong. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terima kasih telah menonton!